Di pengaduan mulut, jadi memang sudah A1 Jadi A1 Inilah proses evakuasi korban dari sungai Cigede Yang merupakan aliran sungai Cilengsi Tempat di mana korban ditemukan Reci Samsudin, 25 tahun Seorang warga kampung Lampar RT05 RW06 Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor Yang hanyut di sungai Cigede Aliran sungai Cilengsi Saat sedang mencuci sepeda motor di sungai tersebut Pada Senin siang akhirnya ditemukan Warga terapung di aliran sungai Cilengsi Desa Lulut, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor 1 km dari tempat korban awal pertama hanyut Hanyutnya korban yang memiliki riwayat penyakit epilepsi Atau sering juga disebut penyakit ayan ini Tiba-tiba terjatuh saat sedang mencuci motor tersebut Dan lalu terbawa arus sungai yang cukup deras Yang tak jauh dari rumahnya Dan korban baru ditemukan pada selasa pagi Oleh warga tetangga desa Tepatnya di desa Lulut Korban langsung dibawa ke rumah duka Untuk dikebumikan Di pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya Kita dapat informasi dari Babi Sabah Bimas Desa Citerap itu kemarin jam 12 Teman-teman meluncur Di titik TKM COVID-0 Itu melakukan pencarian Selama satu jam Satu jam kita demetikan karena debit air naik Jadi tidak bisa kita melakukan pencarian di hari pertama Dilanjut dengan hari kedua Alhamdulillah hari kedua jam 7.30 Kita dapat informasi dari masyarakat Di Bantaran di desa Lulut Bahwa telah ditemukan sosok mayat di sungai pengaduan Jaraknya kira-kira berapa bang? Satu kilo, kurang lebih satu kilo Nah untuk tim SAR yang ikut dalam pencarian ini Dari mana saja dan juga kira-kira personil berapa orang? Alhamdulillah potensi SAR pencarian orang hanyut di sungai Cikede Di Lemper Itu ada dari Dampar Kabupaten Bogor Dari BPD Kabupaten Bogor Tagana Kabupaten Bogor Terus dari Relawan Orang Tolongan Kiterap Dari Satria Dari DKU Polmas Berluka Peduli Dari potensi-potensi SAR yang lain Dari desa Lulut Katana Puspasari Desa Lulut Dan aparatu desa Cikede Bang sempat tertunda pencarian Kata apa sih Kendalanya di mana gitu? Kendalanya Karena debit air aja Debit air yang meningkat Kita kemarin koordinasi dengan babi sah-babi mas Maka dihentikan Dan kita Melakukan Tampak suasana haru Menyelimuti rumah duka Terutama pada istri korban Yang terlihat sedih Sementara itu korban meninggalkan Satu orang istri yang sedang hamil Dan dua anak kembarnya Dari Citerup Kabupaten Bogor Edi Junaidi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!